lebih baik baca koran daripada medsos ini jadi fitnah nantinya karena hasut sebentar lagi orang hasut itu biasanya darah yang mendidih kalau dia sakit ya berhenti kalau dia mati ya berhenti sekarang lagi rame akun-akun atau di youtube itu banyak yang membenturkan antara habaib dan kiyahi mungkin dari habib ada wajanan khusus atau hadis-hadis khusus bagi orang yang membenci ada rasa benci di hatinya untuk habaib ada ancaman khusus seperti itu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh indonesia islamnya kuat itu karena dua pilar habaib dan ulama-ulama yang soleh mereka paham kekuatan ini kalau dilemahkan akan jadi lemah islam ada di indonesia karena itu gak usah terpengaruh dengan kabar anda bisa kelihatan kenyataan wah habaib itu pombong itu dan ini loh ini yang ngajarkan islam yang dakwakan islam juga habaib kenyataannya kan berbeda dengan kabarnya ini pak ini yang ada disini ini seperti ada di pasar ramai yang jualan sayuran berkata sayur 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 yang jualan daging berkata daging, daging, daging jualan es es, es, es ramai dan sampai kalau ngurusi orang yang ada di medsos ini gak habis pasar kalau begitu nanti tujuannya apa oh saya tujuannya masuk pasar mau beli baju udah beli baju keluar aja inti masuk medsos juga begitu jangan nanti ikuti semuanya disini pasar ini oh saya disini masuk untuk menyampaikan dakwah risaranya Nabi Muhammad untuk mengajar masuk setelah itu keluar gak usah dibaca yang lainnya ada apa yang mau baca semuanya itu kok ada menyaci Habib Fulan atau Ustadz Fulan atau ini udah tinggalkan aja namanya orang menyaci biar aja orang kalau benci menyaci itu bahasanya orang kalau cinta memuji itu bahasanya tapi yang paling penting kamu tahu diri kamu termasuk itu apa enggak nah kamu jadikan itu cati-cacian ya sama aja ada yang menyaci kamu misalnya eh babi anjing lu itu dan ini misalnya itu merasa anjing gak itu merasa babi gak ya tinggalin aja anda bukan anjing babi kamu gak ngerti atau kamu buta selesai inti tambahin lagi inti kerah inti monyet inti itu ya sama binatangnya dong kalau gitu tinggalin gak perlu inti peduli dengan itu semuanya capek pegel itu ada apa pegel lo nginti kalau gak baca gak pegel gak perlu inti lihat selesai kan senyum aja gak perlu yang lainnya yang penting kamu jadi orang yang baik yang pentingnya gak ngefek ngajak orang benci misalnya sama baik atau ulama majlisnya tambah rame gak ngefek orang-orang tambah cinta orang-orang tambah seneng orang-orang tambah bersemangat hol-hol dimana juga rame murid dimana rame wah tapi dia banyak yang ngeliat seratus ribu misalnya yang ngeliat belum tentu seneng yang gak ngeliat lebih banyak gak usah dipikir gak usah dipikir bentar lagi gak juga berhenti kalau mereka itu orang yang dibayar sebentar lagi kalau bayarannya gak ada ya berhenti kalau orang tadi itu adalah karena hasud sebentar lagi orang hasud itu biasanya darahnya mendidih kalau dia sakit ya berhenti kalau dia mati ya berhenti berhenti saya sendirinya biar aja yang penting inti tetap manfaat inti tetap jadi orang baik selesai selesai tapi saya gak kuat ada apa gak mikul gak kuat ya kuat aja rasingunudu senyum aja gak ada masalah gak ada masalah saya mau tanya emangnya Nabi Muhammad dipuji-puji aja banyak juga mencaci saat itu tapi bagaimana terus kenceng yang mencaci ya jatuh sendirinya inti kira kulafu arosidi gak ada mencaci sena alih dicaci habis terus aja kenceng mana sekarang yang mencaci gak ada semuanya terkubur dengan sendirinya karena itu gak usah gak usah diladen tapi ini membuat keraguan itu dan ini inti kalau bahas ilmu ada disini bukan di mesos kalau bahas ilmu baca kitab bukan ada di mesos kalau ada di mesos inti sama mengeluarkan suara ada di pasar gak akan ada yang denger kenapa semuanya ngomong di pasar semuanya ngomong transaksi itu transaksi ini semuanya ngomong paham ya nah itu udahlah ilmiah itu ada etika etikanya ilmiah itu ya bertemu dengan orang yang berilmu bukan dihadapkan dengan orang orang yang bodoh inti kalau mau tinju yang melihat semuanya ahli tinju atau orang bodoh gak apa-apa tapi kalau untuk berilmu jangan melibatkan orang awam gak ngerti orang awam itu akhirnya orang awam tadi itu hanya melihat tampangnya nantenganku ini berarti yang enak kayak yang ngiliru enakan sih itu suaranya sama sini berarti yang yang gak enak suaranya berarti ya orang awam saya gak ngerti paham ya gak usah sayang nanti umurnya lebih baik baca koran daripada medsos jadi fitnah nantinya tetap aja cinta sama habaib cinta dengan ulama cinta dengan orang-orang yang soleh itu ajaran agama terima kasih